Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Kali ini saya bakalan kasih tau kepada anda Aplikasi yang cocok di bulan Ramadan Oke teman-teman Bagi yang sedang melaksanakan puasa Selamat menjalankan ibadah puasa Sampai Akhir ketentuan dari selesainya puasa Disini saya bakalan kasih tau kepada anda Aplikasi yang cocok Untuk di bulan Ramadan ya teman-teman Nama aplikasinya itu ya simple Seperti yang sering kita dengar Di masjid-masjid Ataupun yang sering kita dengar Lewat toak masjid Dan tempat-tempat lainnya Yang disitu disiarkan Yang dilantun-lantunkan Menurut Al-Quran Oke nama aplikasinya yaitu adalah Baca Quran Yaitu tulisannya seperti aplikasi Yang saya gunakan teman-teman Yaitu adalah Al-Quran Indonesia teman-teman ya Silahkan kalian download aplikasinya Di playstore yang seperti aplikasi saya Kalian ketik saja Al-Quran Indonesia Dan yang bergambar seperti aplikasi Yang saya gunakan Aplikasi ini sangat cocok Dan membantu sekali bagi kita Yang meraksanakan Tadarus Al-Quran ya teman-teman Disini tampilannya seperti ini Ada surat Ada juz Ada bookmark Dan teman-teman disini Ketika kita mencari surat Kalian bisa mencari sesurat Yang sesuai keinginan kalian ya teman-teman Dan ketika kalian ingin mencari surat Yang disitu Suratnya mungkin Jika dicari-cari ke bawah terlalu lama Maka kalian cukup mengetikkan titik 3 di bagian kanan ini Kemudian kalian pilih ke pencarian Dan setelah itu tinggal kalian masukkan kata kunci ya teman-teman Kata kunci yang akan kalian cari teman-teman Kemudian juga teman-teman Ketika kalian telah membaca Kalian bisa menandai Sampai mana bacaan kalian itu teman-teman Caranya gampang Kalian tinggal mengetikkan ayat yang terakhir kalian baca Contoh saya akan mengetikkan ayat 6 Sebagai contoh ayat terakhir yang saya baca Kemudian disini Ada tulisannya Tandai terakhir dibaca ya teman-teman Kalian tinggal pilih saja Tandai terakhir dibaca Tampilannya akan seperti ini Terakhir dibaca akan diubah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 240 Ke Quran Surat Al-An'am ayat 6 Yakin seperti itu teman-teman Karena saya tadi habis membaca terakhir 240 Dan akan saya ganti ke Al-An'am ayat 6 terakhir Kemudian kalian tinggal klik ok saja teman-teman Seperti ini Dan ketika kalian ingin membaca Surat yang terakhir kalian baca Kalian tinggal mengetik lagi Di bagian titik tiga kanan atas Setelah itu kalian tinggal pilih Keterakhir baca Maka tampilannya akan seperti ini Lihat sebagai surat Atau lihat sebagai just Lebih gampangnya Lihat sebagai surat Saya pilih seperti ini Maka dia akan menampilkan Ayat yang terakhir kita baca Yang sudah kita tandai tadi ya teman-teman Jadi aplikasi ini sangat membantu sekali Ketika kita melakukan Tadarus Al-Quran Dimanapun kita berada ya teman-teman Karena tentunya pada saat ini Handphone itu Menjadi teman yang sangat dekat Kemana-mana kita tentunya Sering membawa handphone Nah gunakan pula handphone kalian Dengan sebaik-baiknya Seperti Apa ya Mendownload Al-Quran ini ya teman-teman Aplikasi ini Oke mungkin itu saja Untuk aplikasi yang Dapat dimanfaatkan Di bulan Ramadan ini teman-teman Mungkin itu saja teman-teman Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya